Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan tinjauan ke Pusat Grosir Tanah Abang yang dinilai kian sepi akibat gempuran sosial commerce maupun barang import yang masuk ke tanah air dengan harga miring. Menteri Perdagangan meninjau langsung Pusat Grosir Pasar Tanah Abang Pluk A, Jakarta Pusat 28 September 2023. Dalam tinjauannya, Zulkifli Hasan mendatangi beberapa kios di Pasar Tanah Abang Pluk A untuk mendengar langsung keluh kesah pedagang. Sebagian besar keluhan terkait sepinya pembeli akibat sosial e-commerce yang saat ini meraja lela. Melalui dialog langsung dengan para pedagang Pasar Tanah Abang, Zulkifli Hasan memastikan pemerintah telah menerapkan Permendat Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan, pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik untuk melindungi para pelaku UMKM. Di seluruh dunia, dimanapun, tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar, diam saja, tidak ada. Pemerintah harus hadir, karena dimanapun, negara manapun, kalau UMKM-nya tidak berkembang, negaranya akan maju. Jadi jangan lihat pedagang ini, pedagang ini kan rantainya panjang sekali. Ada yang jual bahan, ada yang jahitan, macam-macam itu, panjang. Ada yang jual di daerah, itu panjang sekali. Jadi satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan. Dan kita tahu, 95% Indonesia itu kan perusahaannya itu UMKM. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dan berpihak. Sapna, salah satu pedagang tanah abang yang kiosnya didatangi Zulkifli Hasan berharap, pemerintah secepatnya menangani masalah ini. Lantaran, pedagang tanah abang saat ini harus menghadapi omset yang kian menurun. Emang iya sih kan, perubahannya drastis banget kan. Apalagi selama abis lebaran ini tuh menurun banget omset. Kayak nyari buat pelari saya itu susah. Biasanya tuh abis lebaran itu, kadang ada orang yang belanja buat harga kodian, buat jual lagi gitu. Sekarang emang menurun sih. Tadi keluarannya selesai ini, sampai kan? Iya. Masa tadi ada solusi yang menurunkan? Tadi sih, baik yang komplain juga karena online ya, TikTok kan. Jadi minta tolong kayak, apa ya, buat TikTok tuh kayak minta pada dihapus gitu kan pada komplainnya. Cuman Pak Menteri nanti usahakan yang baik, katanya gitu. Belakangan, ramai penjualan di media sosial dikeluhkan para pedagang di sejumlah tempat. Harga yang lebih murah dinilai menjadi penyebab banyaknya konsumen yang beralih belanja secara daring. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.